Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten Bagi Anda yang baru saja bergabung Kami hadirkan kembali 3 Berita Utama hari ini Pemotor yang melintasi jalan Muhammad Toha Tenggeragi Selatan Tewas ditusuk di tengah jalan Tersengat listrik petugas PLN tergantung di ketinggian 7 meter Anggota DPRD Banten terpilih periode 2024-2029 resmi dilanti Sebanyak 100 anggota Dewan terpilih periode 2024-2029 Dilantik di Sekretariat DPRD Provinsi Banten Mereka mengucapkan sumpah untuk menampung dan merealisasikan aspirasi masyarakat Yang dipimpin langsung oleh Kepala Pengadilan Tinggi Banten Andriani Nurdin Dari 100 anggota Dewan yang terpilih masih didominasi wajah-wajah lama Dari 85 anggota Dewan sebelumnya yang mencalonkan diri Yang terpilih sekitar 60 anggota Selain itu terdapat anggota Dewan yang terpilih sebelumnya mengundurkan diri Karena mencalonkan diri sebagai Gubernur Banten yaitu Andrasoni Pelantikan anggota Dewan juga jadi tempat berkumpulnya keluarga Banten Gubernur Provinsi Banten Ratu Atut Khosia Atut ditemani anak mantu hingga adik Pelantikan tersebut juga diwarnai dengan unjuk rasa oleh mahasiswa Namun berlangsung dengan kondusif Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang Kejaksaan Negeri Pandeglang bersama instansi terkait Memusnahkan barang bukti kejahatan yang sudah berkekuatan hukum tetap Pemusnahan barang bukti dari 35 perkara sepanjang bulan Juli hingga Agustus 2024 ini Dilakukan di halaman kejahatan pandeglang dengan cara dibakar dan dilarutkan ke dalam air serta dihancurkan Barang bukti yang dimusnahkan diantaranya ratusan uang palsu Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 72,646 gram Narkotika jenis ganja sebanyak 18,5 gram Pil tramadol 2.925 butir Pil heksimer 12.101 butir Dan barang bukti hasil kejahatan lainnya Kegiatan pemusnahan ini akan dilakukan secara rutin Sehingga tidak memberikan kesempatan bagi siapapun Untuk melakukan tindakan di luar dari aturan yang ada Pihak kejaksaan memastikan seluruh barang bukti yang dimusnahkan sudah berkekuatan hukum tetap Pihak kejahatan pandeglang juga akan merindak tegas pegawainya Jika ditemukan melakukan pelanggaran termasuk penyalahgunaan barang bukti Ariel Maranus dan Andres Sopyan melaporkan dari pandeglang Sekelompok remaja melakukan penyerangan ke salah satu gudang beras Yang ada di Kecamatan Cirwas, Kabupaten Serang Sejumlah remaja yang diperkirakan masih berusia belasan tahun ini Datang ke lokasi dengan menggunakan lima unit sepeda motor Kejadian bermula saat gerombolan remaja ini berteriak-teriak Saat melintas di Jalan Nambopulo, Kecamatan Cirwas Mereka juga menenteng berbagai macam senjata tajam Sambil digesekan ke aspal Penasaran dengan suara bising Beberapa orang yang sedang bertugas menjaga gudang beras keluar ke pinggir jalan Namun tidak berselang lama Gerombolan remaja ini balik arah dan berhenti di depan gudang beras Mereka kemudian berteriak-teriak di depan gudang Dan memukul-mukul gerbang dengan menggunakan senjata tajam yang mereka bawa Beruntung penjaga gudang sudah mengunci gerbang Sehingga kelompok remaja ini tidak bisa masuk ke dalam gudang Menurut penjaga gudang, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul setengah empat pagi Diduga mereka sengaja berkeliling untuk mencari musuh untuk diajak tawuran Kita nanggok, mau menuju ke jalan pulau Pas kita melihat ada segerombolan ya Pakai motor, ada lima motor Sejak koresin sajam ke coran Pas kita lihat keluar ke gerbangan Ada motor balik putar arah Mau menyerang kita, gangster Pakai samurai panjang Karena meresahkan, warga berharap agar polisi meningkatkan patroli di jam-jam rawan Termasuk menindak tegas gerombolan remaja yang sering melakukan konvoy di jalan raya Sambil membawa senjata tajam Aril Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang